Musim kemarau melanda Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat beberapa pekan terakhir. Akibatnya debit air sungai Budong-Budong mengalami kekeringan. Kepala PTD Air Bersih Mamuju Tengah, Arsyam M. Nur kepada Tribun Sulbar.com, Rabu, 31 Juli 2024, katakan sejumlah daerah di wilayah Topoyo Mamuju Tengah berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya debit air terus mengalami penurunan menjadi perhatian khusus pihak perusahaan daerah air minum Mamuju Tengah. Arsyam katakan sejumlah wilayah di kecamatan Topoyo berpotensi mengalami kekeringan yaitu Desa Paraili, Desa Tabolang, Desa Walputeh, dan Desa Sinabata. Sementara untuk wilayah kecamatan Topadat juga hampir sebagian besar akan terdampak. Jika kemarau datang, debit air sungai kita menurun terutama di Bendungan Sungai Padadat akan berdampak untuk pelanggang wilayah Topoyo, Desa Paraili, Tabolang, Tengah Walputeh, dan Desa Sinabata. Jika kemarau datang seperti tahun lalu, itu kejadian tahun 2023. Dan juga di wilayah Topadat, jika musim kemarau datang, pipanya itu di atas permukaan air. Jadi untuk menyerap air ke kemulahan, tidak bisa jika musim kemarau datang. Kalau wilayah Benteng, Alhamdulillah simbar airnya di sini masih lancar karena jika musim kemarau datang, airnya masih normal di daerah sini, daerah Benteng. Cara PDIM untuk mengantisipasi ketika kemarau itu betul-betul terjadi seperti apa? Kemarin kami sudah koordinasi dengan dinas PU untuk mengantisipasi musim kemarau datang ini karena kondisi bendungan kita sekarang ini kondisi bocor, reta, ditambah debit air yang kecil, dan juga tertimbun pasir, kami sudah koordinasikan kemarau ke dinas PU sempat dibantu untuk penggalian pasir yang tertimbun di bendungan. Semoga bisa diantisipasi ke dalam ini. Kita juga berharap kemarau ini cepat berlalu. Kalaupun terjadi seperti kasus di 2023 itu kemarau agak panjang, itu ada tidak cara PDIM untuk memberi pelayanan kepada pelanggannya? Jika terjadi gangguan air ke pelanggan, kami melakukan pelayanan air bersih melalui mobil tangki secara gratis. Semua pelanggan yang terdampak kita antarkan air bersih melalui mobil tangki, pelayanan gratis. Termasuk masyarakat yang tidak berlangganan air bersih jika ada perbentangan kesini kami melayan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!